Selamat pagi, Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi, Selasa 30 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang maha kasih, terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami memasuki hari terakhir di bulan Juni 2020. Terima kasih selama satu bulan, Tuhan sudah menyertai langkah kehidupan kami dan kami rindu hari ini pun kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu kami membutuhkan firman Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan ini dengan baik dan bijaksana. Bersabdalah karena kami siap untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan sabda kita hari ini adalah Kepastian di Tengah Ketidakpastian. Terambil dari kitab Yaakobus pasal yang keempat ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, SS Edmund Fitzgerald adalah kapal barang pembawa biji besi yang sangat besar. Beranggotakan 29 anak buah kapal. Kapal tersebut telah berlayar dan melakukan tugasnya selama 17 tahun. Namun pada tanggal 10 November 1975, sekitar pukul setengah delapan pagi, kapal barang ini secara mendadak tenggelam di Danau Superior. Tidak ada seorang pun yang mengetahui mengapa kapal tersebut dapat tenggelam dan semua awak tewas. Seminggu sebelum tragedi itu terjadi, kepala pelayan kapal Robert Rafferty menulis surat kepada istrinya demikian. Aku mungkin pulang tanggal 8 November, tetapi tidak ada yang pasti. Bagian surat tersebut dicatat di sebuah artikel surat kabar yang menampilkan juga daftar 29 anggota kru yang tewas dalam bencana ini. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa peringatan yang menyatakan bahwa kehidupan kita di bumi ini bisa berakhir setiap saat. Yang perlu kita lakukan adalah membaca kolom berita kematian di surat kabar. Ya, hari ini pun Yaakobus mengingatkan setiap kita dengan sebuah pesan yang keras dan jelas. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau begitu, apakah satu-satunya kepastian kita adalah kenyataan pasti bahwa setiap saat kita bisa terlempar ke ketiadaan? Tidak. Kristuslah pautan jiwa kita. Dia membayar hukuman atas dosa-dosa kita di kayu salib. Jika kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menerima pengampunan dan kehidupan abadi. Tuhan juga berjanji untuk tetap bersama-sama dengan kita bahkan di saat kematian. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah hidup Ibu Bapak di dunia ini tampak sia-sia karena tidak ada yang pasti? Jika Ibu Bapak merasa demikian atau berpikir demikian, maka berserahlah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menyediakan kepastian penuh dengan sukacita akan keabadian yang bisa kita miliki sekarang juga. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali meneguhkan kami. Bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus sajalah kami mendapatkan kepastian di dalam kehidupan ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristuslah kami mendapatkan keselamatan. Kami mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal dan juga penyertaan yang sempurna. Biarlah setiap jemaah Tuhan dimanapun berada terus meyakini dan tidak goyah untuk berserah dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.